Seorang wanita dianiaya oleh seorang pria yang ternyata merupakan mantan suaminya. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan pertokohan Ubud, Jalan Hos Cokro Aminoto, Ciludu, Kota Tanggerang. Bahkan penganiayaan ini terekam CCTV di sekitar lokasi. Kejadian bermula saat korban sedang duduk bersama teman-temannya. Pelaku kemudian datang dan langsung menarik korban terjatuh. Tak hanya itu, wanita berinisial SL juga dipukul dan ditendang oleh pelaku. Diduga penyebab penganiayaan ini terjadi lantaran pelaku FA yang berprofesi sebagai juruparkir, kesal dan jemburu terhadap korban ditambah SL menolak ajakan rujuk kembali. Kali ini saya beritahu dari pihak keputusan, menyatakan ada seni terkerasan di daerah Ubud. Dan terhadap juga dari pihak KBK Amalan di daerah laporan. Informasinya seperti apa sih Pak? Informasinya saya dengar itu pihak korban di sekuli diinjak. Usai kejadian, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpannya ke unit reskrim Posek Ciledug. Polisi juga sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Saat ini pelaku masih diburu oleh polisi. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang. Terima kasih.